Intro Wakil Menteri Agama Republik Indonesia mengapresiasi Yayasan Asalam Fil Alamin atau ASFA yang terus memberikan manfaat pada masyarakat melalui program pendidikan dan kemanusiaan. Di acara Buka Puasa Bersama dan Tasatuf Zakat Lazis Asalam Fil Alamin di Pondok Modern Tazaka Ahad kemarin, Zainud Tauhid juga menyebut Pondok Modern Tazaka sudah sejalan dengan Amanat Undang-Undang Pesantre No. 18 tahun 2019. Saya menyambut gembira dan menapresiasi dalam hal ini ASFA Foundation dan Pondok Pesantre Modern Tazaka hari ini menyalurkan zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Kediatan ini mendukung terwujudnya Kodok Pesantre yang responsif terhadap problematika sosial. Kodok Pesantre bukan sekedar berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga jahwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantre yang diharapkan dapat menghasilkan kader ulama yang berilmu tinggi dan dapat menjadi panutan di masyarakat dalam membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang berberat, yang tawasur, yang cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya perhubungan hidup beragama. Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan ASFA sekaligus Wakil Ketua Umum DMI Haji Syafruddin mengingatkan akan datangnya bonus demografi untuk Indonesia. Haji Syafruddin melihat bonus demografi sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera. Mari kita didik, mari kita berikan ilmu kepada anak-anak kita yang telah akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia dan jumlahnya nanti akan diperkirakan di Indonesia pas 2045 itu jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta juta. dan anak mudanya yang dikenal dengan bonus demografi itu akan mencapai 80 persen. Inilah nanti yang akan memberikan kontribusi besar kepada bangsa Indonesia yang akan mengantar bangsa Indonesia menjadi negara maju. Dari Batang, Jawa Tengah, Ishak Polo, Tauh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!